Pagi semua, Anda kembali bersama kami di Wili Update Fili Future Indonesia. Informasi utama dengan analisa mingguan seputar emas. Pergerakan emas pada awal pekan ini dibuka di level 1793.15, sedikit melemah dibanding awal pekan lalu. Pergerakan emas sempat melemah ketika Bank Central America, yakni The Fed, terlihat hukis mengenai kebijakannya di tahun 2023 mendatang. Meskipun kekalpioran terhadap resesi sedikit meningkat, emas yang dianggap sebagai safe haven terhadap inflasi dan kedilapasian ekonomi, di sisi lain kenaikan suku bunga cenderung merusak daya tari emas karena logang tidak memberikan imbal hasil. Berikut data perekonomian Amerika Serikat yang akan muncul pada minggu ini. Yang pertama, Durable Goods Order Month Over Month. Yang kedua, Personal Spending Month Over Month. Yang ketiga, Personal Income Month Over Month. Dan yang terakhir, Dibuilding Permit. Apakah emas akan tetap melemah atau bergerak menguat menjelang akhir pekan ini? Kesehatan teknikal, pergerakan emas pada pekan ini berpotensi melemah. Seiring dengan indikator teknikal ichi Moku Kinkohyo, menunjukkan bahwa pergerakan conversion line masih berada di bawah baseline, yang terkonfirmasi dari pergerakan lagging spine yang berada di bawah candlestick, dan masih berada di bawah awan pada time frame mingguan. Tentang pergerakan emas pada pekan ini berada di level sebagai berikut. Demikian rangkuman berita pasar pada hari ini. Bagi yang penasaran dan ingin langsung memulai trading emas dengan komisi hanya sebesar 0.25 USD, silakan klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut, dan jangan lupa saksikan terus wilih update dari ViliFuture. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.